Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dides Wasim Channel Jangan lupa like dan subscribe dengan Sebuah kisah tentang seseorang yang terlahir sebagai setengah manusia dan setengah monster Dimana dunia dalam cerita ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu dunia manusia yang dihuni oleh para manusia Dari yang baik sampai yang suka mantap-mantap bejat Dan para monster dari yang jadi tukang siomai sampai yang jadi pejabat Konon pada zaman dahulu kala saat Pangu membuka langit Manusia dan monster hidup berdampingan dengan damai dan harmonis Sampai akhirnya ada monster iblis yang bernama Sianglu Mengaku sebagai kaisar monster dan membojuk serta mempengaruhi para monster lain Dengan kekuatan sihirnya agar merusak dunia Monster itu berbentuk ular berkepala sembilan Untunglah muncul seorang monster penyihir dari organisasi atau biru yang bernama Jim Yang Yang bangkit melawannya Tapi gak cukup dengan sihirnya Melainkan dengan sebuah pedang sakti yang ditempa di sebuah gunung yang bernama Tushan Hingga pedang itu dikenal dengan nama pedang Tushan Master Yin Yang dan beberapa bawahnya berhasil memukul mundur semua monster itu Dan juga mengalahkan monster iblis Sianglu Tapi tidak sepenuhnya Oke guys Selamat menyaksikan Seorang pemuda ini dituduh sebagai pembunuh teman-temannya Karena hanya dia yang masih bisa berdiri tegang sedangkan yang lainnya sudah pada mati lemes Dia ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan paling langka di dunia Setengah iblis, setengah manusia Namanya adalah Jing Ming Karena latar belakang itu juga lah Dia menjadi tersangka pembunuhan Dan dengan jurus teleportasi Dia kabur dari tempat itu Tak lama setelah itu Seorang wanita datang Dia ini adalah calon ketua dalam organisasi penyihir yang disebut Yin Yang ini Namanya adalah Baimi Kalau di Jepang, organisasi penyihir seperti ini disebut dengan Onmyoji Semua kejadian itu ternyata karena terdapat dugaan penjurian sebuah batu bertuak yang disebut Batu Lin Oleh seseorang Yang mana Jing Ming lah yang menjadi tersangka utamanya Selain itu, dia juga dituduh sebagai pembunuh salah satu temannya yang bernama Chimu Yang tak lain adalah salah satu murid terpintar dan paling disegani oleh yang lainnya Karena kekuatan dan kedewasaannya Sampai akhirnya dia dinyatakan mati di tangan Jing Ming saat ini Baimi gak pernah nyangka bahwa Jing Ming akan melakukan hal yang keji seperti itu Pasalnya Jing Ming dan Baimi ini sudah mengikat sebuah janji untuk tidak saling mengkhianati satu sama lain Weh sembuh, pikirannya galau berat sekarang Apalagi Jing Ming pergi dengan meninggalkan sebuah gelang yang pernah diberikan oleh Baimi saat dia masih kecil Dimana di saat yang lain mengucilkan Jing Ming karena setengah monster Baimi malah sangat baik kepadanya Hingga dia memberikan gelang sederhana itu sebagai tanda bahwa Jing Ming harus selalu menjaganya sampai kapan pun juga Bahkan jika perlu sampai kian Pada malam hari di tempat penyihir Him yang ada dua makhluk bersayap menyusup ke dalam Salah satu dari dua makhluk itu menggunakan kekuatannya untuk membuat salah satu dari penjaga di ruang penyegilan monster Mengamuk gak sadarkan diri Keributan itu membuat ketua yang bernama Sican di ruang sebelah tepatnya di ruang penjagaan Batulin keluar untuk memeriksanya Dan ternyata orang yang kerasukan roh jahat itu sudah membantai beberapa penjaga di sana Untungnya Baimi sang ketua datang membacainya mantra hingga dia bisa kembali normal Tapi hal itu ternyata adalah untuk mengecoh orang-orang di sana agar meninggalkan ruang penyimpanan Batulin Dua makhluk bersayap itu ternyata melapalkan mantra pembuka segel untuk mengambil Batulin di dalamnya Tak lama kemudian Baimi dan beberapa orang yang lain datang dan langsung menutup segel itu kembali Namun yang tersegel malah salah satu dari dua makhluk itu Sementara yang satunya lagi kabur membawa Batulin Kemudian Baimi langsung bergegas mengejarnya dengan membawa panah Dan anak panahnya ternyata bisa mengenai sasaran hingga membuat makhluk itu jatuh ke sebuah hutan Dimana tempat jatuhnya tepat di depan tiga monster cerpelai yang sedang asyik bermain Batulin yang bersinar itu menarik perhatian monster cerpelai dan membawanya kabur Tak lama kemudian beberapa anggota dari Biroin yang datang menyerah makhluk bersayap itu Sekaligus untuk mengambil Batulin dimana Batulin itu dipegang salah satu monster cerpelai Dan tanpa diduga Batulin itu malah dimakan oleh salah satu cerpelai karena saking gak maunya diambil Hingga membuatnya pingsan Oh batu malah dimakan Kemudian dua monster cerpelai itu membawa satu temannya yang sedang pingsan ke markas mereka Di sisi lain makhluk bersayap yang dikejar orang-orang dari Biroin yang berhasil kabur Dan kembali ke markasnya Di sana sudah ada seorang wanita yang dijuluki wanita salju dari ras monster Dan seseorang dengan tundung hitam misterius yang memegang makhluk berbentuk tangan Dialah yang mengirim dua makhluk bersayap itu untuk mencuri Batulin di Biroin yang Karena gagal dalam misinya monster bersayap itu pun dibekukan oleh wanita salju Dan dibunuh oleh makhluk tangan itu Sementara itu di markas monster cerpelai Tempat dimana beberapa monster aneh berkumpul bersama dengan dua sosok gadis cantik yang sedang menjalani latihan bela diri Dua monster cerpelai itu mengendap-endap sambil menggendong temannya yang pingsan Takut ketahuan oleh majikannya Tapi mereka ketahuan oleh Qingming yang tak lain adalah majikan dari semua makhluk aneh yang ada di sini Atau mereka biasa menyebutnya dengan sebutan master Pada awalnya Qingming gak tahu apa yang sebenarnya terjadi Sebelum akhirnya dua cerpelai itu menceritakan kronologi kejadiannya dengan bahasa isyarat kepada Qingming Dari penjelasan mereka Qingming akhirnya tahu bahwa cerpelai itu pingsan karena memakan sesuatu Kemudian saat Qingming mendekatinya Keluar aura-aura jahat dari mulut makhluk mungil itu Dan tiba-tiba saja seperti ada suara yang berbisik pada Qingming Yang menyuruhnya untuk membantu makhluk yang berbisik itu kembali ke dunia Qingming sangat mengenali suara itu Suara yang dulu sering mengganggunya saat masih berada di biru yinyang Dia tak lain adalah suara monster iblis yang liu yang minta dibangkitkan ke dunia lagi Setelah itu Qingming mengurung cerpelai itu dan diperkuat dengan kertas mantra Kemudian Qingming yang merasakan kekhawatiran akan kebangkitan monster iblis yang liu Meski gak tahu kalau ternyata yang dimakan oleh cerpelai itu adalah Batu Lin Menyuruh para anak buahnya untuk berjaga-jaganya membaca mantra Qingming kerasukan suara iblis yang tak lain adalah monster iblis yang liu Hal itu membuatnya berteriak hingga membuat teman-temannya yang lain mencelanya bahkan menghinanya karena setengah monster Saat dia akan ditenangkan oleh Cimu tiba-tiba saja dia mengeluarkan kekuatan yang luar biasa Hingga membuat Qingming terhempas dengan cukup keras Wajahnya pun langsung berubah merah bersinar dengan aura jahat yang sangat kuat Tapi untunglah Cimu dengan cepat membacakan mantra kepadanya hingga membuat Qingming tenang dan normal kembali Di tempat istana kerajaan Iwan Boya meminta izin kepada atasannya untuk meminta bantuan Biro Yin Yang agar mencari monster yang telah membegalnya Namun karena Biro Yin Yang lagi ada masalah dia pun gak bisa kesana Dan atas kejadian pembegalan yang merugikan kerajaan Boya pun harus bertenggung jawab membayar ganti rugi dalam kurang waktu 3 hari Jika dia tidak bisa membayar maka seluruh asidnya akan disipta oleh pihak kerajaan Akhirnya dia memutuskan untuk menangkap sendiri monster yang telah membegalnya Iwan Boya kemudian pergi menemui seseorang yang bernama Yan Yan Li Seorang peramal yang bisa menunjukkannya keberadaan orang yang bernama Xingming Yang tak lain adalah bos dari para monster yang telah membegalnya Saat sampai disana ternyata ada gadis cantik yang juga sedang mencari keberadaan Xingming Dia bernama Shen La Dari Yan Yan Li inilah mereka mendapatkan peta menuju dunia monster Tapi untuk masuk kesana harus melewati sebuah jembatan besar yang menjadi penghubung antara dua dunia Dimana jembatan itu bisa terbuka dengan kertas mantra Nah kebetulan Boya masih menyimpan kertas mantra yang ditinggalkan oleh Xingming saat dia dibegal sebelumnya Akhirnya Shen La yang awalnya bersikap kasar dan tidak baik kepada Boya menjadi sangat baik Bahkan sujud padanya agar bisa masuk ke dunia monster Setelah itu mereka berdua melakukan perjalanan menuju dunia monster Dengan Shen La yang diikat oleh Boya sebagai balasan atas sikapnya yang kurang ajar pada Boya sebelumnya Setelah malang melintang naik turun gunung Sampailah mereka berdua di pintu jembatan dua dunia Tapi tidak terlihat jembatan sama sekali Hingga Shen La meminta kertas mantra yang ada pada Boya untuk melakukan ritual yang sedikit agak konyol Tapi ternyata dia berhasil membentangkan jembatan penghubung antara dunia manusia dan monster Kemudian mereka berdua langsung bergegas menuju dunia monster untuk mencari Xingming Di sana terlihat para monster sedang melakukan aktivitasnya Ada yang jualan atau hanya sekedar meluangkan waktu untuk berjalan-jalan Shen La menyeparkan air daun plum untuk menutupi bau manusianya Agar tidak terlalu mencolok saat berbaur dengan para monster Tapi untuk Boya malah disembur sama si Shen La Belum lagi Boya malah ditawari makanan yang ternyata berasal dari perut monster aneh Hingga membuatnya muntah-muntah Tak lama kemudian yang dicari-cari akhirnya muncul juga Xingming yang berjalan dengan santunya Dari sini diketahui bahwa ternyata tujuan Boya dan Shen La berbeda Dimana Boya ingin menangkap Xingming Sedangkan Shen La ingin bertemu Xingming untuk mengabdi kepadanya Karena Xingming ini pernah menyelamatkan hidupnya saat saudara-saudaranya yang merupakan ras monster Ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang dari Biro Yin Yang Oleh karena itu dia menyuruh Boya untuk pergi dari sini Setelah tujuannya tercapai Shen La udah gak terlalu penting lagi sama si Boya Tapi Xingming juga tidak terlalu menanggapi mereka berdua Karena tujuannya ke sini adalah untuk mengambil pedang Tushan Makanya biar gak lama-lama dia membacakan mantra kepada Boya Hingga tangan dan kakinya bergerak sendiri Memeluk Ratchan La dan berlalu begitu saja Wahah mantap Setelah itu Xingming bertemu dengan salah satu pemimpin para monster Untuk mengambil pedang Tushan yang dulu dia pinjam dari Biro Yin Yang Untuk menguasai dunia monster Karena monster ini merupakan seorang pebisnis yang gak mau rugi Akhirnya dia mengajak Xingming untuk melakukan transaksi saja Kemudian Xingming menawarkan dua orang yang mengikutinya sebagai ganti dari pedang Tushan Kebetulan monster ini juga menjalankan bisnis pertarungan ala-ala gladiator Dimana akan ada banyak monster yang melakukan taruhan disana Iwan Boyalah yang akan menjadi petarung yang akan bertarung lawan monster dalam arena tersebut Yang akan menjadi lawannya adalah seorang monster siluman berwarna merah Yang kelihatannya sangat besar Tapi ternyata gak seperti kelihatannya Lucu mengemaskan Saat dipukul bertubi-tubi oleh si Boya Malah monster itu makin besar dan semakin membesar Akhirnya si Boya sekarang yang jadi bulan-bulanan siluman merah itu Tanpa diketahui Xingming ternyata membantu Boya dengan mengirimkan kertas mantra sama seperti yang dulu pernah diarahkan kepada Boya saat dia dibegal Mantra itu membuat siluman merah selalu terpleset saat hendak berjalan hingga jatuh tenggorek Nah dari situlah terjadi keanehan dia malah semakin mengecil Ternyata itu karena hidungnya terbentur jadi dia akan kembali menyusut jika hidungnya dihantam Akhirnya Senla yang menyadari itu memberi tahu Boya agar memukul hidungnya Monster itu pun akhirnya makin lama makin kecil dan semakin mengecil hingga kembali ke bentuk semula Hingga membuatnya gak berdaya Dalam peraturan petarung harus membunuh lawannya untuk bisa keluar dari arena Tapi Boya gak tega ngelakuin itu pada makhluk mungil itu Kemudian dia langsung keluar dari arena itu Namun banyak penjaga yang menghadangnya Untunglah siluman merah datang membantu mereka berdua Di saat yang sama saat Xingming dipersilakan mengambil pedang yang diajari Yaitu pedang tushan oleh si monster dalam sebuah ruangan Tiba-tiba saja datang segerombolan orang-orang dari Biro Yin Yang Untuk mencari batu lin yang dicerigai diambil oleh Xingming ini Bahkan sang ketua yaitu Baini juga datang untuk menangkap Xingming Ternyata pemimpin monster saat ini sudah menjadi bawahan Biro Yin Yang Dan mereka kesini karena dihubungi oleh monster ini Kemudian terjadi duel antara Xingming dan Baini Dengan kekuatan sihir tingkat tinggi Dalam ruangan ilusi yang dibuat oleh Xingming Baini langsung pada impinya Yaitu meminta batu lin yang menurutnya ada pada Xingming Hehehe ternyata malah oleh Xingming dikira mereka juga mengincar pedang tushan ini Tapi malah batu lin yang sebenarnya Xingming gak tahu Meski Xingming sudah bilang gak tahu Baini tetap saja gak percaya dan tetap mencapnya dengan cap munafikun Setelah itu mantra ilusi yang dibuat oleh Xingming berhasil dipatahkan oleh Baini Dan mereka melangsungkan kejar-kejaran hingga membuat pedang yang ada pada Xingming jatuh ke bawah Dimana di bawah ada Boya dan Shinla yang lari dari kejaran para monster Tanpa pikir panjang Boya langsung ngambil pedang itu dan bertahan dari serangan para monster itu Tak lama kemudian Xingming datang Tapi bersamaan dengan itu orang-orang dari Biro Yin Yang juga datang Bahkan langsung menyerang mereka Dan hal yang sangat tak terduga terjadi Baini malah membantu Xingming bertahan dari serangan orang-orang dari Biro Yin Yang Entah apa yang merasukinya Tapi yang jelas dalam serangan itu dia terkena tusukan belati yang datang bertubi-tubi Hingga membuatnya lemes letoi gak berdaya Melihat Baini dengan kondisi seperti itu Membuat jiwa iblis Xingming bangkit Dan dia menghempaskan orang-orang dari Biro Yin Yang Kemudian dia membuat lingkaran portal dengan tongkatnya Baini Untuk melakukan teleportasi Diikuti juga oleh Boya dan Shinla Bahkan sinuman merah mungil juga ikut bersama mereka Dan tibalah mereka dalam sekejap di markas Xingming Dengan sangat hati-hati Xingming merawat luka Baini Dan menyembuhkannya dengan tenaga dalamnya Di balik baju Baini Xingming menemukan gelang bunga lonceng Yang dulu pernah tertinggal di Biro Yin Yang Saat Xingming kabur dari sana tujuh tahun lalu Ternyata Baini masih menyimpan kenangan mereka berdua Dimana saat mereka masih anak-anak Gelang itu diberikan oleh Baini kepada Xingming Sebagai tanda bahwa dia akan selalu melindungi Baini Dalam istilah disini mereka menyebutnya roh pelindung Sejak saat itu Xingming berjanji akan selalu menjadi pelindung bagi Baini Saat Baini terbangun malah langsung menguruskan tongkatnya kepada Xingming Di momen inilah saat dimana perasaan yang tak menentu bercampur jadi satu Antara percaya dan tidak Akhirnya disinilah kepada Baini Xingming menceritakan kisah tujuh tahun lalu Dimana dia yang dianggap sebagai pelaku pembantayan Saat itu di malam hari ketika Xingming akan berjaga di ruang penyegelan Dia dipanggil oleh Xingming yang selalu mengkhawatirkan keadanya Dia menyuruh Xingming untuk berhati-hati sewaktu-waktu iblis yang liu akan merasukinya Oleh karena itu dia disuruh membaca mantra pelindung Bahkan Xingming menyuruh Xingming agar membalikkan mantra nya Jika suatu saat dia lepas kendali dan akan dirasuki oleh iblis yang liu Meski itu akan menghancurkannya Tapi itu lebih baik daripada harus menghancurkan orang-orang di sekitarnya Nah saat itu juga jadwal Xingming yang sekarang berjaga di ruang penyegelan Akan diganti oleh Simu Selang beberapa waktu Xingming merasakan aura iblis yang sangat jahat Lalu dia bergegas menuju ruang penyegelan batu lin Dan ternyata para penjaga sudah pada teler gak ada nyawa semua Dia pun mencari-cari Simu Tapi yang ada malah batu lin yang sudah terbuka segelnya Dan jiwanya diganggu oleh iblis yang liu Kemudian disampingnya sudah ada wanita salju Monster yang seharusnya tersegel di ruang penyegelan Di depannya ternyata ada Simu yang sudah gak berdaya Lalu wanita salju itu menyerang Xingming dengan elemen S nya Tapi berhasil ditahan oleh Xingming Dan hal yang sangat menyedihkan adalah saat wanita salju itu melempar Simu ke arahnya Hingga membuatnya hancur Bersamaan dengan perasaan bersalahnya telah tanpa sengaja membunuh orang yang begitu perhatian kepadanya Wanita salju itu juga menghilang Akhirnya saat semua anggota biroin yang datang ke sana Xingming tidak mempunyai alibi untuk menghindari tuduhan sebagai pelaku pembantayan ini Ya jadi selama 7 tahun terakhir ini dia terus mencari informasi tentang wanita salju itu Di luar Boya malah membuka ruangan tempat menyegel cerpelai yang memakan batu lin Akhirnya saat dia ngamuk Boya gak bisa berbuat apa-apa Tapi untungnya Xingming datang untuk menghentikan maluk itu Saat tangannya masuk ke mulut cerpelai itu terdengar kembali bisikat iblis yang liu Kemudian dengan terpaksa Xingming harus menusuk monster anak buahnya ini dengan pedang tushan Bersamaan dengan meleburnya monster itu keluar batu berwarna merah yang dicari-cari oleh Baimi Xingming juga terkejut mendapati batu itu ternyata memang ada di tempat ini Saat itu juga Baimi langsung mengambil batu itu Dan malah semakin yakin kalau Xingming adalah otak dibalik semua ini Sebelum pergi Baimi mengatakan bahwa tak lama lagi tempat ini akan di bumi hanguskan Setelah itu semua penghuni tempat ini berbelah sungkawa dalam pemakaman monster cerpelai yang sudah berserahat dalam damai itu Kemudian Boya menjadi semakin dekat dengan jelah setelah mendengar semua kisah mengharukannya dengan Xingming Dan mereka semua pun minum-minum bersama dalam kedamaian hati Bahkan sis luman merah mungil juga ikut berpartisipasi di dalamnya Sementara itu Baimi ternyata mengalami keanehan Pasalnya jurus teleportasi yang seharusnya mengantarnya ke Biro Yin Yang malah terdampar di sebuah hutan bambu Hal itu ternyata adalah ulah wanita salju dengan mantra sihirnya Tapi dia masih beruntung karena orang-orang dari Biro Yin Yang dapat menemukan keberadaannya Tak lama kemudian mereka semua tiba-tiba diserang dengan elemen es Sehingga membuat beberapa orang membeku dan hanya mengisahkan beberapa orang yang bertahan Termasuk si Chan dan sang ketua Baimi Setelah itu wanita salju muncul dan membantai orang-orang itu Dan yang terakhir dia berduel dengan Baimi untuk mengambil batu lin yang ada di tangannya Dengan luka yang Baimi alami sebelumnya membuatnya gak berdaya menghadapi wanita salju ini Untungnya tiba-tiba saja Xingming datang membantu Inilah saatnya untuk membalas perbuatan wanita salju itu Hingga membuat Xingming menjadi tersangka 7 tahun lalu Kemudian wanita salju itu menantang Xingming untuk bertarung dengannya di tempat lain Sebelum pergi Baimi yang akhirnya mengetahui kebenaran di balik tragedi 7 tahun lalu Kemudian Xingming pergi mengejar wanita salju meninggalkan Baimi sendirian dengan batu lin di genggamannya Sesaat setelah Xingming pergi datang seseorang berkerudung hitam menyerang Baimi untuk mengambil batu lin Setelah dibuka ternyata adalah hal yang sangat tidak disangka dan diduga Orang itu ternyata adalah Simu yang sudah dinyatakan mati dibunuh oleh Xingming 7 tahun lalu Sekarang dia tampil berbeda dari sebelumnya karena di dalam dirinya sekarang terdapat darah dan tubuh monster Hal itu dia lakukan karena sejak dulu dia terobsesi dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Xingming saat dia masih kecil dulu Dia ingin mempunyai kekuatan yang besar juga untuk kepuasan dirinya sendiri Dan yang membebaskan monster wanita salju 7 tahun lalu itu ternyata adalah Simu sendiri untuk membantunya membantai para penjaga batu lin Namun setelah dia berhasil membuka segel batu lin dia ternyata gak bisa mengendalikannya Karena batu itu hanya akan menyatu dengan ras monster Akhirnya karena maksa dia pun hampir saja mati saat menggenggamnya Tapi untungnya wanita salju yang sudah bersumpah menjadi pelayannya memotong tangannya agar terlepas dari kekuatan batu itu Setelah itu ternyata Xingming masuk ke tempat itu dalam keadaan yang sudah kacau Oleh karena itu dia menjebak Xingming seakan-akan yang dia bunuh itu adalah Simu Padahal yang dilempar oleh wanita salju itu adalah mayat orang lain Sedangkan Simu kabur bersama wanita salju itu Setelah menceritakan kisah lengkap yang sebenarnya pada bayi ini Dia kemudian mulai merabar-rabar tubuhnya Bukan untuk dimantap-mantap Tapi untuk mencari batu lin Setelah ketemu dia memasukkan batu lin itu ke tubuhnya Dan alhasil tubuhnya berevolusi menjadi tampilan monster yang mengerikan Dengan dua tanduk di kepalanya Tangan iblis yang selalu menemani dia menjadi besar hingga bisa dinaiki olehnya Di tempat yang lain Xingming berhasil mengalahkan wanita salju Dan dari dia juga Xingming mengetahui bahwa otak dari pembantaian di Biruyin yang tujuh tahun lalu adalah Simu Simu saat ini tengah menuju pusat kota monster Dan mengeluarkan kekuatan gelap yang membuat semua warga dunia monster menjadi hilang kendali Dan berbondong-bondong menuju dunia manusia untuk melakukan penyerangan besar-besaran Oleh karena itu semua monster anak buah Xingming mulai bersiap-siap untuk menghadapi semua monster dari dunia monster Bahkan membakar rumah mereka sebagai tanda kesihatan mereka kepada Xingming Dimana saat terjadi hal yang dikhawatirkan oleh Xingming sejak dulu ini Mereka harus siap mempertaruhkan segalanya untuk menghadapi kekuatan jahat dari dunia monster Inilah tujuan mereka semua dilatih bela diri di markas Xingming ini Dan di saat mereka semua bersiap menuju jembatan Xingming dengan cepat sudah berada di dunia monster untuk mencari Simu Disana dia melihat para monster sudah dikendalikan kekuatan iblis jahat Dan sampailah dia pada Simu Dan pertarungan pun terjadi Pada awalnya Xingming berhasil melusut Simu dengan pedang tushan Tapi ternyata pedang itu dengan mudah dileburkan oleh Simu Dia pun dibantai habis-habisan oleh Simu dan tangan iblisnya Setelah itu Xingming dibawa ke jembatan penghubung dua dunia Dimana saat itu terjadi pertarungan sengit antara para monster dari dunia monster Dan para monster anak buah Xingming yang dibantu juga oleh si kapten pengawal kerajaan Yuan Boya Xingming kemudian dijatuhkan oleh Simu dari jembatan itu Hal itu membuat sedih para monster anak buahnya Simu merasa puas dengan semua yang dia lakukan saat ini Yang mana dia akan segera membantai dunia manusia Tapi tak lama kemudian Beberapa monster yang bertugas menggigit jembatan itu akhirnya berhasil Mereka berhasil merusak jembatan itu hingga para monster dari dunia monster gak bisa melewati jembatan itu Hanya tinggal sedikit lagi sebelum jembatan itu benar-benar terpisah Hal itu membuat Shenla dan yang lainnya berusaha menghancurkannya sambil lalu melawan monster yang berusaha menyerang Di barisan depan ada Boya yang terus melawan Hingga pemimpin monster itu datang menghadapinya Saat monster itu akan merusuk Boya tiba-tiba siluman merah mengangkatnya untuk menyelamatkannya Akhirnya dia pun mengangkat pemimpin monster itu dan menjatuhkan diri bersama-sama Sekaligus menghancurkan sisa-sisa jembatan itu Semua orang menangisi kepergian monster merah mungil itu Apalagi Boya yang sudah menjalin ikatan emosional yang cukup dalam dengannya Meski terlihat cuek namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia menyukai makhluk emos itu Setelah itu Chi Mu meletakkan tangan besar iblisnya untuk menjembatani para monster Namun tiba-tiba dengan sangat cepat Sing Ming datang dari bawah menghantam tangan besar itu Tampilan Sing Ming berbeda dari sebelumnya Rambutnya berubah menjadi putih dengan dikelilingi Ki yang sangat kuat Dia pun menghajar Si Mu habis-habisan Dan akhirnya dia berhasil mengambil batu Lin yang ada dalam tubuh Si Mu Dan Si Mu pun akhirnya hancur lebur dalam kesesatan mati suruh Khotimah Kasian banget Dengan matinya Si Mu kekuatan iblis hitam di dunia monster akhirnya menghilang Sehingga para monster menjadi normal kembali Dan Bai Ni ternyata bisa bernafas kembali karena jeratan di leher bekas tangan iblis Si Mu sudah menghilang Bai Ni pun langsung bergegas menuju jembatan menghubung dua dunia Untuk segera menemui Sing Ming Selain juga untuk mengambil kembali batu Lin untuk disegel kembali di Biro Yin Yang Tapi batu itu malah dihancurkan oleh Sing Ming Bai Ni pun juga menagih janjinya untuk selalu bersamanya hingga ajal menjemput Bahkan Boya dan yang lainnya juga sudah menunggu kedatangan Sang Master kembali Mereka sudah seperti keluarga yang mengharapkan kehadiran Sang Master untuk membimbing dan melindungi mereka Namun Sing Ming berlalu tanpa menghiraukan mereka semua Meninggalkan orang-orang yang sudah bersumpah setia padanya Sing Ming lebih memilih untuk memutuskan semua ikatan yang ada Merupakan semua kenangan masa lalu yang indah bersama mereka Hingga kelopak mata tak dapat membendung lagi kucuran air mata dari mereka semua Terutama Bai Ni Hal itu bukan tanpa alasan Saat dia sedang sekarat setelah mendapatkan serangan keras dari Si Mu Dalam alam bawah sadarnya dia didatangi oleh iblis Yang Liu Iblis itu berniat mengendalikan Sing Ming Tapi Sing Ming membalikkan mantra agar iblis itu hancur meski dia juga akan mati Dalam keadaan yang sama-sama sekarat dan terancam itulah Sing Ming memberi tawaran pada iblis itu Mau memuatuhinya apa tidak Meski sebenarnya sama-sama akan mati Tapi Sing Ming lebih rela mati daripada harus menjadi budak iblis itu Akhirnya ancaman serius dari Sing Ming Membuat iblis ular berkepala sembilan itu Tunduk dan patuk pada Sing Ming Dan akhirnya Sing Ming menjadi semacam Jinjuriki Atau pengendali makhluk berkekuatan super dalam tubuhnya Dengan risiko yang cukup besar Salah satunya adalah sifatnya lambat laun akan berubah Seiring dengan semakin menyatunya jiwa iblis itu dengan jiwa Sing Ming Selain itu dia juga tidak akan pernah merasakan emosi sama sekali Dengan kekuatan sebesar itu Sing Ming harus menjauh dari orang-orang terdekatnya Demi kenyamanan dan kedamaian bersama Beberapa waktu kemudian terlihat Yuan Boya duduk di Tandu sebagai orang yang sangat dihormati Pasalnya dia disebut-sebut sebagai pahawan besar Yang telah menggagalkan para monster yang akan menyerang dunia manusia Walaupun sebenarnya bukan dia semata yang melakukan itu Tapi bersama beberapa monster yang menjadi roh pelindung seorang master ini Yang sangat hebat dan luar biasa disegani Bukan hanya karena kekuatannya Tapi lebih kepada tata keramanya yang bagus Sing Ming Semenjak saat itu para monster yang menjadi pelindungnya tersebar ke beberapa tempat Yuan Boya ternyata masih berusaha mencari Shen Lang Dan akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan gadis manis, imut, dan cantik Yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih berwarna Sementara Bai Mi sendiri menanti dan terus berharap Sing Ming bisa kembali lagi kepadanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.